Pemirsa Budi, sopir mobil tangki milik PT. Elnusa Petrovin dibekuk Polres Sarolangun saat akan melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM atau aksi kencing di jalan. Aksi Budi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan hingga terhenti di saat polisi membekuknya di Desa Karmen, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Di saat naiknya harga BBM subsidi dan sulitnya warga untuk mendapatkan BBM subsidi, ternyata terdapat sopir nakal yang ingin mengambil keuntungan dari profesinya sebagai sopir mobil tangki Pertamina milik PT. Elnusa Petrovin. Mobil Pertamina dengan angkutan BBM subsidi berjenis solar dengan kapasitas muatan 16.000 liter berhasil disita polisi setelah kedapatan sang sopir yang melakukan aksi kencing di jalan. Budi menjelaskan aksi kencing BBM subsidi dilakukannya demi mencari seseran lebih sebab gaji bulanan yang diperolehnya dari pengakuannya tidak mencukupi. Ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan dengan mengambil dua galon, yang mana per galon 35 liter dicual seharga 200.000 rupiah. Budi mengaku aksi tercelanya ini hampir mayoritas dilakukan para sopir angkutan mobil tangki Pertamina. Sudah sering bang, baru dua kali, karena ini kan minyak kan sedang langka nih, sedang sulit, inisiatif kita untuk melakukan penyedotan minyak itu, kepikiran seperti itu. Masa iyo, kita kan digaji besar oleh Pertamina, walaupun bulanan. Pertamina, walaupun bulanan, walaupun bulanan, walaupun bulanan, walaupun bulanan. Seperti itu, supi-supi tingki lainnya nyedot juga gitu. Sementara, Kapolores Sarolangon AKBP Angkun Cahyono menjelaskan Budi dibekuk di saat akan melakukan aksi kencing BBM subsidi yang dibawa mobil tangki Pertamina milik PT Elnusa Petrovin. Namun aksinya belum sempat melakukan kencing di jalan. Pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, sekirah pukul 22.1, unit IPTEN dan unit OPSNA menemukan satu unit mobil TTI Pertamina yang sedang terpaksa di dalam rumah. Kemudian tim langsung menuju ke lokasi dan menemukan tiga orang lagi-lagi yang menggunakan alat bantu. Yang bisa menemukan akan melakukan kegiatan mengurunkan atau mengeluarkan minyak. Bahasa di sini adalah kencing dengan menggunakan alat bantu satu kuat gunting yang digunakan untuk memotong sekel, satu kuat serat yang juga dimodifikasi dan satu kuat galor yang akan digunakan untuk menampung minyak yang disuarkan dari mobil tangki Pertamina pada saat petugas datang, pelaku baru selesai memotong sekel. Saat digiring, Budi sempat diminta untuk mempraktekkan cara melakukan aksinya tersebut. Dalam prakteknya, Budi membuka tiga segel kram minyak lalu dimasukkan selang dan dialirkan BPM subsidi jenis biosolar ke dalam galor yang telah disediakan. Akibat perbuatannya dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BPM yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nikas. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.